Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kali ini saya akan memperlihatkan hasil turun cangkok jambu air madu deli hijau yang berumur kurang lebih 3-4 bulan Semuanya sudah dalam kondisi berbunga dan benar-benar siap untuk dijadikan tabu lambot atau tanam langsung di tanah Kita lihat, ini yang pertama, bunga sudah mekar dan benang sari sudah mengering Tinggal proses menuju pembesaran buah Bawahnya juga ada satu Ini saya menggunakan polybag ukuran kecil, cuma 25x25 Yang kedua, banyak sekali bunganya Buang semua tanaman pengganggu, agar nutrisi dalam polybag tidak terbagi ke tanaman liar Di ranting yang lain, bagian ujungnya juga tumbuh bunga sangat hebat Ranting yang satunya juga bunga, sama banyak juga bunganya Kita lihat yang ketiga Ini kurang lebih umur 2 bulanan Ini saya cangkok agak besar Dan kita lihat bunganya, banyak juga yang tumbuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di bagian batang pokok juga ada Di ranting yang lain juga muncul tunas bunga masih kecil Ini ada lagi Ranting atas juga ada Ke bawah juga ada Ke bawah juga ada Ke bawah juga ada Ke bawah juga ada Ini juga muncul sabu Kita lihat yang keempat Ini bunganya Di batang pokok juga muncul bunga Ini ada bunga juga, ada tunas bunga Di ranting-rantingnya banyak sekali muncul bunga Terima kasih sudah menonton Yang kelima Wah, ini ada Hanya satu tombol bunga saja Kita siram Karena waktu yang paling bagus untuk menyiram tanaman adalah pada saat pagi hari Jadi tipsnya, setelah turun cangkok, tanaman jangan langsung ditanam di tanah Karena kondisi tanaman masih rawan mati Akar baru yang muncul juga belum berfungsi maksimal Kita gunakan polipek untuk mengkarantina tanaman hasil cangkok kurang lebih 2-4 bulan Agar tanaman benar-benar bisa beradaptasi terlebih dahulu Dengan ditandai muncul tunas daun baru dan perakaran tumbuh dengan baik Demikian teman-teman Semoga dapat bermanfaat Mari kita menanam untuk kebaikan udara di sekitar kita Sampai jumpa di video berikutnya